Edukasi terkait bahaya korupsi sejak usia dini dinilai sangatlah penting. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Dengan dijadikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa oleh pemerintah, maka sebagai bentuk tindakan pencegahan dipandang perlu memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi tersebut sejak usia dini. Pemberantasan pungli di sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikan tata kelola sekolah berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparasi pengelolaan anggaran sekolah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya pungli.